Jadi dari berapa orang yang diselepsi, ceweknya tuh cuma tiga yang terpilih. Wow, dan Kak Yun salah satunya gitu, Kak Yun ya. Iya, itu ya ampun. Awalnya sih udah nggak yaudah lah, nggak yaudah lah, nggak mungkin lah gitu kan. Karena kan rakti itu cuma cowok. Dan Kak Gui kan tau nggak, rakti itu di Bali aja, di tim Indonesia aja yang punya cewek. Sisanya tuh cowok-cowok. Hai teman baik semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita berjumpa lagi dengan Dwika dan juga saya Yun. Kita dari komunitas teman baik. Nah, teman baik sekalian, kalian pernah nggak sih merasa tidak menjadi diri kalian sendiri? Pernah mungkin merasa tidak nyaman dengan diri sendiri? Atau mungkin merasa kurang percaya diri? Hmm, pastinya sebagai manusia kita merasakan hal yang sama ya, teman baik semuanya. Nah, kali ini di episode Dialog Jiwa, kita akan membahas tema Be Yourself and Be Confidence. Oke deh, kita mulai saja ya. Hai Kak Yu Yun. Hai Kak Guika. Apa kabar nih? Alhamdulillah, Kak Guika gimana? Baik, terima kasih Kak Yu Yun. Kak Yu Yun, kesibukannya apa sih saat ini? Kesibukan, saat ini masih kerja. Kalau sebelumnya sih nggak latihan-latihan gitu. Cuma karena pandemi, jadi ya harus kalau Kak Guika. Istirahat dulu gitu, dari latihan ya Kak ya? Iya, kalau Kak Guika sendiri? Aku ngajar, kebetulan juga ngajarnya online semua jadinya gitu. Oh iya sih. Ya tapi bersyukur banget bisa beraktifitas di sini ya, di Discord ya. Jadi kita bisa lebih banyak sharing juga tentang teori-teori atau topik-topik psikologi dan kesehatan mental. Nah Kak Yu Yun, Kak Yu Yun bisa perkenalan diri dulu dong sebelumnya? Nah kegiatannya mungkin, apa yang dilakuin, kayak kan Kak Yu Yun adalah atlet ya, atlet rugby ya. Bisa diceritain nggak sih Kak? Oh ini. Hai, kemampuan baik. Perkenalkan, nama saya Yu Yun. Kalau bilang katanya Yu Yun, apa yang di... Kalau umur nggak usah kali ya. Nggak apa-apa, nggak usah. Kesimpulkan ikut rugby, Terus sama kerja, gitu. Terus sebelum pandemi ini, kita raggi, latihan, gitu. Kalau pandemi ya jadi mau gimana lagi harus berguruh lah, gitu. Dan udah sih ikut aja. Nah Kak Yu Yun juga aktif menjadi relawan ya. Relewan dan juga menjadi salah satu ini ya, konselor juga ya di teman baik ya. Oh iya. Iya betul. Oke, nah kalau Duwika sendiri, Duwika kesibukannya mengajar, karena Duwika ada seorang dosen di salah satu universitas di Bali, teman-teman. Begitu. Nah kita, kita langsung aja masuk ya. Nah Kak Yu Yun pernah nggak sih, Kak Yu Yun sendiri ya, merasa nggak pede gitu? Kalau nggak pede itu pasti pernah ya. Nggak mungkin nggak ada manusia itu yang nggak percaya diri, nggak nyaman gitu ya. Kalau aku sendiri sih, nggak pede nih. Sejarah aja kita bikin di sini nih, mungkin untuk acara kebangunan ini masih nggak pede gitu loh. Soalnya ini perkama kali, tapi oke lah, aku bisa dicoba gitu. Terus kalau nggak pede pengasih dulu, nggak pede itu, Kak Yu Yun, Duwika, ya satu sisi keadaan diri sendiri yang nggak bisa dibilang disabilitas, terus ikut karena kecil, ya pokoknya gitu deh. Kalau menurut Kak Duwika, Kak Duwika apa? Oke, kalau aku juga banyak sebenarnya yang bikin aku nggak pede. Betul sekali, untuk datang ke diskoria aja, kita melakukan hal yang baru itu kadang kita merasa nggak percaya diri gitu ya. Nah, dari sisi psikologi nih Kak Yu Yun, kepercayaan diri itu merupakan suatu keyakinan terhadap diri kita sendiri. Jadi bagaimana kita menghadapi suatu tantangan, atau hal-hal gitu ya, hal-hal dalam hidup kita. Nah, seperti itu. Nah, kok misalnya kita ngomong PD in general gitu ya, dalam keseluruhan gitu ya, kadang kita ya, kita tuh pernah nggak sih ketika melakukan hal baru gitu, jadinya merasa kayak, aduh aku nggak baik banget nih ngelakuin hal itu, aduh aku mungkin... Kurang gitu ya. Iya, kurang gitu ngerasanya, kurang, kurang, kurang gitu kan ya. Abis salahin nanti ya gitu. Iya. Berarti ada hal-hal yang membuat kita nggak pede itu sebenarnya takut ya, ada perasaan takut teman-teman ya. Ada perasaan mungkin takut salah, perasaan misalnya takut dinilai oleh orang lain, terus juga takut dengan... Nggak nyaman gitu. Iya betul, nggak nyaman gitu gitu kan ya. Nah, mungkin kalau Kak Yu Yun sendiri, kondisi apa sih yang membuat Kak Yu Yun nggak percaya diri? Kalau dari aku itu nggak percaya diri, apa ya, karena kalau dibilang nggak percaya diri, kejadian itu nggak pernah kerasa gitu. Jadi, kalau contoh aja kayak gini, aku melakukan sesuatu hal yang nggak aku suka gitu. Betul-betul orang pun nyuruh aku, jalamin ini, kerjain ini gitu. Gu, bisa nggak ya aku? Gu, mungkin kalau salah gimana ya? Enggak deh, gitu. Tapi tetap aku jalanin gitu. Yaudah, jadi ngalir aja. Ngalir aja, dan itu tetap dijalanin berarti Kak Yu Yun ya. Memang pada suatu ketika Kak Yu Yun merasa, aduh kayaknya kok aku belum bisa gitu. Tapi ketika misalnya kita menjalannya gitu, ternyata bisa juga gitu Kak Yu Yun ya. Iya, jadi aku tuh lebih, misalnya dibilang over thinking duluan kali ya. Over thinking. Aduh, aduh gimana ya ke depannya. Oh, ini, oh gitu, gitu. Tapi tetap, tetap nggak jalanin. Oh, setelah dijalanin. Oh, ternyata ini kekurangku. Oh, ternyata aku tahu. Jadi, setelah menjalanku bisa evaluasi gitu Kak Yu Yun. Betul ya, berarti secara keseluruhan kita juga bisa melakukan evaluasi terhadap diri kita, terhadap performa kita, kayak gitu Kak Yu Yun ya. Nah, tadi dari Kak Yu Yun udah cerita ya, jadi ada suatu hal yang dia mungkin nggak suka, terus dihadapkan pada situasi atau kondisi di mana Kak Yu Yun harus melakukan itu. Nah, itu juga teman baik semuanya, kita bisa banget merasakan kurang percaya diri ketika kita ditempatkan atau ditekan gitu dengan suatu suasana atau situasi yang benar-benar membuat kita tuh tidak nyaman. mungkin karena kita tidak pernah melakukannya atau karena memang kita tidak suka, gitu. Nah, itu benar banget yang Kak Yu Yun alami. Kalau misalnya boleh sedikit cerita ya, Dwi Ka pun juga misalnya kayak latihan public speaking gitu ya. Memang dulu itu memang Dwi Ka tuh orangnya memang kayak kurang percaya diri gitu. Minderan gitu. Betul. Nah, tapi dengan berjalannya waktu gitu Kak Yu Yun ya, karena ini faktor lingkungan juga yang membentuk. Jadi, aku ikut organisasi gitu. Jadi, sebenarnya organisasilah yang membentuk aku menjadi aku yang sekarang. Karena di organisasi aku belajar bagaimana berbicara dengan orang lain, berbicara dengan orang-orang yang mungkin lebih senior daripada kita, berbicara dengan orang-orang yang dia kemampuannya lebih tinggi daripada kita, atau jam terbangnya lebih tinggi daripada kita. Nah, kesempatan-kesempatan itu yang aku dapatkan, sehingga aku bisa melatih diri aku, jadinya bisa lancar gitu ya, berbicara misalnya di depan umum, atau melatih public speaking aku. Nah, Kak Yu Yun mungkin udah pernah lihat ya, ketika aku perform menjadi MC gitu ya, Kak. Iya, udah, Kak Guita udah kayak gemang lah gitu. Nah, itu bukan pertama kalinya aku menjadi MC gitu, Kak Yu Yun. Jadi, beberapa kali aku ditawarin menjadi MC, acara formal, informal, terus banyak banget acara-acara lainnya gitu. Nah, itu memang dari awal kayak ya aku pun juga nervous, dan merasa tidak percaya diri. Mungkin ya karena sometimes penampilan, atau kita tidak menguasai acaranya gitu. Kan bisa aja kalau kita tidak siap gitu, jadi kita merasa kurang percaya diri gitu. Tapi lambat laun gitu, kayaknya pengalaman yang membuat aku pribadi menjadi lebih percaya diri gitu. Pengalaman karena adanya latihan, terus juga dari mentoring dari orang-orang yang lebih daripada aku, jadi kayak dibimbing gitu. dibimbing, dan juga kalaupun kita itu berbicara, jangan pernah takut untuk salah gitu. Karena nanti, dan juga jangan pernah takut terhadap kritikan orang lain. Kalau misalnya kritikan itu membangun, ya sangat baik sekali untuk perkembangan pribadi. Iya, kadang kritikan itu memang harus itu. Meskipun itu menyakitkan ya. Betul. Tapi ya, itu bisa gitu loh. Ya, terganggu pemikiran kita aja kali itu. Iya, betul. Nah, itu juga. Dan juga sangat berkaitan erat dengan orang-orang di sekitar kita, Kak Yu Yun. Percaya nggak sih kalau misalnya kita punya support system yang bagus, teman-teman baik, yang misalnya membuat kita jadi, ah, kamu pasti bisa, kamu pasti bisa. Dan itu bukan cuma ucapan kamu pasti bisa. Jadi ada step by step yang juga kita dibantu gitu. Oh, pertama kamu perlu ini. Oh, kedua kamu perlu ini gitu. Jadinya ada strategi yang jelas, jadi kita bisa lebih siap dan lebih kompeten ya, melakukan hal itu. Kalau Kak Yu Yun sendiri gimana? Kalau misalnya, misalnya rugby gitu ya, rugby gitu kan, itu apakah hal yang baru atau Kak Yu Yun sudah lama banget nih? Oh, kalau rugby ini, laku itu, nggak kepikiran ya, bisa rugby. Rugby itu kan permainan cowok, raka-raka. Kalau rugby, rugby itu juga rugby pertama di Bali kan. Oke. Nah, terus kan awal bisa ikut rugby itu juga, ah, nggak mungkin lah, soalnya kan itu cowok, gitu yang dicari juga cowok. Terus akhirnya coba ikut pes, kan lolos, yang di dalam satu tim rugby itu, cuma kita berempat. Eh, aku ada kembangku lagi tiga. Eh, nggak, kan? Lagi dua, sorry. Lagi dua. Jadi timnya sebenarnya. Oh, jadi dari berapa orang yang diselepsi, ceweknya itu cuma tiga yang terpilih. Wow, dan Kak Yu Yun salah satunya, gitu Kak Yu Yun ya. Iya, ya ampun. Awalnya sudah nggak, yaudah lah, nggak mungkin lah, gitu kan. Karena kan rugby itu cuma cowok. Dan Kak Gui, kan tau nggak, rugby itu di Bali aja, di tim Indonesia aja yang punya cewek. Sisanya itu cowok-cowok. Jadi kita kalau kandim itu, kandim sama cowok-cowok, yang baga-baganya besar, kalau orang-orang Indonesia itu kan nggak bisa. Oh, oke. Wah, itu menarik sekali Kak Yu Yun. Terus kayak dikasih tawaran pada waktu itu kan. Itu gimana itu reaksinya pada waktu itu? Wah, di tawaran itu, itu juga dilema juga sih. Karena kan itu juga waktu baru masuk kuliah kan. Wah, kita ospek gitu kan. Jadi, ya ampun, bisa nggak, ya ada juga orang itu bilang, nggak, nggak mungkin lah. Ngapain sih kamu ikut kayak gitu, kayak gitu tuh. Oke. Terus, itu lo nggak gini. Hmm, hmm. Secara kan dari, dari pemerintah juga kurang ya. Oke. Nah, terus jadi, nggak usah lah gitu-gitu. Jadi cewek aja kenapa? Oh, jadi ada juga orang yang nggak setuju ya. Malahan terus dengan pandangan-pandangan itu tuh pasti bergejolak juga kan. Iya, betul Kak Yu Yun. Kayu Yun, apakah kayak merasa dilema gitu. Aku harus lanjutin nggak ya. Itu kan pasti juga muncul ada perasaan kayak, aku bisa nggak sih sebenarnya gitu nggak sih? Sebenarnya aku tuh kebua orang yang kadang tuh overthinking, tapi tetap dijalankin gini lah. Banyak tuh orang yang cemo'o-nge-cemo'o gitu. Oke, kok mereka gitu ya. Tapi, iya juga sih gitu kan Kak Yu Yun, yaudah. Oke lah. Tapi aku tetap dijalankin gitu. Jadi meskipun ada, mungkin pandangan-pandangan orang gitu ya, yang nggak setuju atau, aduh, kamu ngapain sih ngelakuin itu? Udah lah kamu, udah jadi orang yang biasa-biasa aja, nggak usah ikut rugby-rackbian gitu. Tapi Kak Yu Yun, meskipun ada pandangan gitu, jadi Kak Yu Yun tetap berjalan sesuai dengan hati nurani atau visi-misi diri sendiri atau apa gitu? Aku tetap berjalan sesuai ke ini dengan aku sendiri, karena aku bilang pribadi yang samkan nggak pergulis sama omongan orang. Jadi, yaudah sih, siapa lo gitu loh. Iya betul. Kadang-kadang tuh kita perlu loh menanam hal-hal yang seperti itu. Sometimes memang kita perlu sadari teman baik, kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Dan yang perlu kita tahu adalah apa tujuan kita sendiri gitu ya, Kak Yu Yun ya. Iya, Kak Yu Yun ya. Kalau aku sih, pribadi, dia-dia, aku-aku. Cerika kehidupan dia bukan kehidupan aku. Kehidupan aku juga bukan kehidupan dia. Yang dijalannya bukan per masing-masing orang itu kan. Jadi, baik, buruk, jelek, jelek gini aku tetap kika karena dijalankan. Jadi, show whatever gitu. Oke, mantap banget. Betul sekali teman baik semuanya. Jadi, memang kadang-kadang kalau misalnya kita dalam hidup ya, pasti ada aja yang mungkin nggak setuju gitu. Atau ada pertentangan-pertentangan yang itu bergesekan dengan hal-hal yang kita yakini, atau hal-hal yang kita inginkan dalam hidup. Tapi, kita bisa evaluasi ya, Kak Yu Yun ya. Bisa melihat ke dalam sebenarnya apa sih yang kita inginkan. Kira-kira match nggak sih hal yang kita inginkan dengan harapan dari orang-orang sekitar kita gitu ya, Kak Yu Yun ya. Ya, betul. Betul. Kadang orang itu, kamu mau ya, kamu harus gini, tapi ternyata diri kita tidak menghukum. Jadi, menurut aku, jadilah apa diri kita sendiri gitu loh yang mau kita melakukan apa ya, mungkin kita tahu, oh, kita salahnya dimana, karena dia belajar evaluasi itu, Kak Yu Yun ya. Betul. Berarti, berdekat dengan diri sendiri ya. Ya, betul. Kayak ada evaluasi juga. Dan juga ada kayak pikiran-pikiran, kayak, aku kurangnya di mana gitu, Kak Yu Yun ya. Gimana caranya aku bisa lebih baik gitu. Nah, kalau Kak Yu Yun sendiri nih ya, kira-kira saat Kak Yu Yun merasa down gitu mungkin ya, ada hal-hal mungkin yang Kak Yu Yun gak nyaman gitu lakuin. Hal apa sih yang bisa membangkitkan rasa percaya dirinya, Kak Yu Yun? Kalau aku lagi down, itu aku biasanya kalau suka nulis. Jadi aku... Bikin list? Nulis, nulis. Nulis? Iya, nulis. Jadi kalau aku... Eh... Gak apa-apa? Jadi kalau aku lagi down itu, suka mengutarain apapun yang aku pikirkan itu ke dalam tulisan. Entah itu jadi tulisan panjang, tulisan pendek, entah itu orang berpenggatuk. Ih, aleh banget sih wujud ini. Dikit-dikit update story, dikit-dikit... Apa... Kayak... Di... Apa... Di... FD, kayak gitu. Tapi... Yaudah sih, kok kan caraku gitu. Aku... Aku... Suka... Memang suka nulis Kak Yu Yun, jadi kalau pas nulis itu... Muka apa... Pulisan-pulisan itu muncul ketika aku lagi down. Tapi nggak juga sih. Tergantung dari sekeliling juga Kak Yu Yun, kan? Ya udah, kalau aku lagi down, aku nulis. Setelah aku nulis, next, besok atau kapan hari, aku baca lagi tulisanku. Kenapa kok aku bisa nulis kayak gini ya? Aku review lah. Oh, kena ke disini aku salah. Oh, kena ke disini aku kurang. Oke. Jadi aku harus perbaiki. Gimana sih Kak Yu Yun? Menarik sekali Kak Yu Yun. Jadi Kak Yu Yun, ada cara tersendiri ya, yaitu menulis. Nah, kalau aku pribadi, menulis salah satunya. Tapi hal yang lain gitu, aku ceritakan ke orang lain gitu. Jadi aku dapat konfirmasi dari orang lain. Misalnya aku punya keresahan nih. Let's say gitu ya. Kemarin aku tuh diundang menjadi MC. Nah, ini MC acara Disnatalis Campus, Kak Yu Yun. Ini belum pernah aku lakukan sebelumnya, karena itu MC-nya itu online. Gitu. Dan yang diundang itu adalah toko-toko penting juga, Kak Yu Yun. Jadi, deredek banget. Iya. Dan ada misalnya kayak ada orang-orang penting di dalamnya gitu. Geladi berapa kalipun gitu kan. Jadi, ada nervous gimana gitu ya. Ada nervous. Nah, kan. Kayak aku ada perasaan cemas juga gitu kan. Terus aku ceritakanlah ke orang-orang terdekat aku. Misalnya ke orang tua, misalnya ke orang terdekat lah, teman terdekat. Kayak gitu. Aku ceritakan. Eh, besok aku ada MC nih gini, gini, gini. Aku udah latihan nih gini, gini. Tapi kok, kayak aku masih kurang ini ya. Coba deh. Terus aku rekam. Kayak gitu. Atau, apalah hal-hal yang membuat aku lebih tenang. Terus ketika aku dapat konfirmasi dari orang, oh, kamu kayaknya kurang ini. Oh, kamu kayaknya kurang ini. Oh, iya betul juga. Kadang kan kita gak berpikir demikian gitu, Kak Yu Yun. Kita cuman, kayak terfokus dengan pikiran kita bahwa, aduh, kayak aku salah deh ini. Tapi kita kayak stuck gitu loh. Gak bisa memperbaiki itu. Kayaknya, kayaknya stuck gitu loh. Nah, mungkin ada pandangan yang fresh dari orang lain. Oh, kayaknya kamu bagusnya nambahin bagian A. Oh, jadi kayak kritik-kritik ya, Kak Yu Yun. Iya, betul sekali. Masukan-masukan yang sebelumnya kita tidak pernah pikirkan gitu. Akhirnya, aku memperbaiki diri setelah ada konfirmasi itu. Aku memperbaiki diri. Aku coba lagi, coba lagi. Dan memang latihan adalah kuncinya sebenarnya. Dan juga, rajin bertanya juga. Jangan takut bertanya atau mengutarakan apa sih yang sebenarnya membuat kita khawatir gitu. Karena support dari orang-orang terdekat itu membantu banget, Kak Yu Yun. Itu yang paling cepat. Kadang kan kita kayak pengen-pengennya cepat gitu ya. Konfirmasi ada cara yang paling cepat. Tapi kalau misalnya kita pengen menggali ke dalam diri, itu memang menulis sih kalau aku pribadi ya. Jurnaling. Atau kadang-kadang aku bersih-bersih, Kak Yu Yun. Oh iya, ya ampuh. Jadi aku bersih-bersih dulu. Nah kadang, iya kalau misalnya bersih-bersih itu kayak otaku tuh fresh lagi gitu. Melihat yang udah rapi, tersusun, baru aku bisa berpikir dengan jernih. Kayak gitu. Dan, jadi kepikiran, oh kenapa gak kayak gini, kenapa gak kayak gini. Jadi itu kayak, ya, ya oke gitu. Kalau ya klik lagi, kalau ya Kak Duika ya. Betul. Nah tadi dari Kak Yu Yun berarti menulis. Dari Kak Duika adalah mendapatkan konfirmasi dan support dari orang-orang terdekat. Nah teman baik di rumah, kira-kira apa ya yang membuat kalian lebih percaya diri dan bagaimana caranya kalian untuk menghadapi perasaan-perasaan down atau perasaan khawatir. Atau mungkin kalau misalnya kalian merasa anxious gitu ya, menghadapi suatu hal yang baru. Coba deh ditanya ke dalam diri sendiri apa yang kalian lakukan. Gitu. Nah, kira-kira nih Kak Yu Yun ya, kita ngomongin manfaat percaya diri nih sekarang. Kak Yu Yun kan suka mengevaluasi diri ya. Kira-kira menurut Kak Yu Yun, apa sih manfaatnya kenapa kita perlu percaya diri, percaya terhadap diri kita sendiri. Ya, karena kita itu... Ya, karena kita sendiri. Karena kita bukan orang lain gitu. Jadi, ya udah sih, kita, apa yang gak terjadi itu jadi sebuah pembelajaran, sebuah kita. Jadi, apa ya, kayak mungkin manfaatnya kalau dari Dika ya. Mungkin dengan kita lebih percaya diri, aku sih merasa aku bisa lebih meyakinkan orang lain. Jadinya lebih banyak kesempatan-kesempatan yang terbuka. Gitu, yang aku sadar ya. Iya sih, bener-bener banget terbuka. Karena kan, kalau kita udah evaluasi, kita udah percaya diri. Jadi orang tuh tau, oh dia tuh seperti ini loh, ternyata gitu. Gak sesuai dalam pemikiran kita, ternyata seperti itu gak sih Kak Yu. Iya, betul. Iya, betul banget ya Kak Yu-nya. Jadi, kita juga bisa menjadi diri kita sendiri. Kita tau tujuan kita dan orang-orang tuh juga mengakui gitu. Oh, memang kamu bagusnya tuh di situ. Oh, memang kamu tuh perform baik ketika kamu melakukan ABC gitu misalnya. Iya gak sih Kak? Iya, betul banget Kak Yu-nya. Nah, yang lain adalah, kita bisa mendapatkan penampilan yang lebih maksimal. Ketika kita lebih percaya diri. Artinya begini, bayangkan ketika misalnya kita dihadapkan pada suatu hal yang menantang. Tidak pernah kita lakukan sebelumnya. Nah, dengan misalnya kita lebih percaya diri, kita jadinya lebih bisa tampil dengan optimal. Tampil dengan optimal dalam arti gini, misalnya Kak Yu-nya mau lomba rugby nih. Iya kan? Kak Yu mau lomba rugby. Berarti Kak Yu bisa dong menghadapi situasinya dengan baik gitu. Kayak tackle the situation. Apapun ada challenge-nya, ada tantangan, tapi Kak Yu bisa menghadapinya gitu. Iya. Harus yakin sih, kalau menurut aku. Jadi, untuk percaya diriku harus yakin Kak Yu-nya. Kalau kita gak yakin ya, gimana gitu. Betul. Nah, sederhananya mungkin kalau bukan kita yang percaya terhadap diri kita sendiri, itu siapa lagi gitu ya. betul itu Kak Yu-nya. Iya, kan kita gak bisa mengharapkan orang lain percaya kepada diri kita sendiri, sebelum kita percaya terhadap diri sendiri gitu. Kita gak bisa ngomong, eh lu percaya dong sama gue. Tapi kan, kayak kenyataannya emang kamu orang yang bisa, apa ya, kayak, bisa percaya pada dirimu sendiri gitu gitu kan. Kamu bisa gak perform well dalam hal itu gitu kan. Yang membuat orang untuk percaya kita gitu. Terus juga aku selalu meyakini, ketika kita misalnya berusaha untuk belajar, teman-teman, kita bisa membuka peluang terhadap diri kita sendiri, untuk menjadi lebih baik. Jadi kita membiarkan diri kita untuk tumbuh lebih baik, mungkin lebih dewasa gitu, dengan adanya evaluasi-evaluasi tadi. Jadi kita lebih paham keadaan. Betul. Bagusnya lagi kita bisa mengapresiasi gitu kan ya, prestasi-prestasi yang sudah kita lakukan. Atau misalnya kayak, meskipun itu hal yang kecil atau sederhana, tapi percayalah bahwa ketika kita bisa mengapresiasi hal-hal yang kecil yang terjadi dalam hidup kita, itu akan menambah kepercayaan diri kita. Dan selanjutnya, kalau kita dihadapkan kepada situasi tersebut, Akan lebih mudah. Betul. Setuju banget. Akan lebih mudah. Dan kayak berpikir, ah gitu aja gitu gak sih, Kak? Pikir gitu. Betul banget. Ya betul. Kika Yon pernah gak sih ngalaminin kayak gitu? Iya, pernah. Dalam situasi apa tuh, Kak? Situasi ketika kemarin, kayak ketika kemarin, itu kan disibuk nih, bangkuin aku kan, biasanya kan kalau sekolah itu kan ibu ya, ibu yang gaftarkan adik gitu kan. Oke. Nah kemarin tuh, Umben, ibu itu ngerah aku gini, Yon kamu ke sini ya, ke sini, ke banjar, ke sini, ke sini gitu loh. Jadi harus apapun penggaftarannya itu tuh, lu perserahkan untuk masuk sekolah adikku, kolom, kamu yang giniin gitu. Itu adalah hal yang menantang banget, Kak Yon. Iya, iya. Soalnya kan, biasanya kan ibu ya, ibu yang ke banjar, gaftarkan masuk sekolah sudah selesai gitu. Kenapa, kemarin pas ibu juga gak bisa ini kan, naik muka jauh-jauh, ya memang sih aku masih sama adik, kemarin juga pakai gojek. Nah cuman, itu baru pertama kali harus ke banjar, harus ke lurah, harus ke camat, ngurus ini, secara online. Aduh gak gaugah, pusing. Terus gimana-gimana? Terus itu, ya oke sih, aku bisa gak ya, aku gimana ya, tapi oke lah, jalanin, jalanin, jalanin. Apabila adikku gapuk sekolah gitu, sebenarnya agak sedih banget, kalau gak Kak Guika kemarin tuh, laku gapukkan adik itu, sudah masuk, tinggal gapukkan ulangi. Iya. Terus aku carilah di web kan, untuk cek, dia masuk atau enggak gitu. Nah, udah ada namanya, tinggal besoknya ke sekolah, tinggal aku salah, ngeliat tanggal, ya kan, ngeliat tanggal, aku ya ampun, aku gimana, aku bilang, kalau aku di rumah manggilnya mamah ya, maah ya yang salah ngeliat tanggal, aku gimana nih adik nih, bisa gak ya besok daftar ulangi lagi gitu, karena kan kalau di sana itu, jadwalnya sesuai ini ya, jadi, per 2 jam itu, 60 siswa gitu. Jadi terjadwal ya, karena pandemi ini ya Kak ya? Iya betul, jadi, aku masih kerja, jadwal adikku di hapas kepat di hari Jumat, nah aku bacainya besoknya, jadi, angguh, mama kemana nih adik nih, enggak bisa masuk kemana, angguh, yaudah, coba aja ke sekolah, bawa pesarakannya semua gitu kan, tak bisa, angguh nanti kalau gini kemana-mana, yaudah, buah aja gitu, akhirnya dengan, bismillah gitu, pulang kerja, waktu itu mereka ikin sih, sama ini, kakasan, untuk pulang lebih awal gitu, saya mau, mungkin ingurusin adik kan, kebetulan adik yang, adikku yang paling besar, itu juga lagi ngurusin adik juga, jadi, jadi aku punya saudara kika, saudara kika, adikku yang terkamah masuk kuliah, adikku yang kedua ikut SMP, tapi dia pondok, nah adikku yang terakhir ini, dia mau baru masuk SMP, nah, jadi adikku yang kedua, sama yang ketiga, lagi ngurusin, itu ke pondok, nah, karena kayak gitu, aku yang ngurusin, kok adikku yang, gue gimana ya, akhirnya abis pulang kerja, langsung ke sekolah, dengan bawa peseratan, ngomong sama guru, pak, dan, aku sih, biarnya orang tuh, kan adanya tinggi ya, kak Duita, adanya tinggi, karena kan biasanya, aku gak pernah pakai, adanya tinggi, jadi guru itu gila nih, iya gimana, gitu kan, udah gak ngerfos, takut, dia gak ada tinggi lagi, gimana, coba kak Duita bayangkan, iya, kamu bisa bayangin, iya gimana, maaf pak, kemeriksaan, saya, dia gua gerampolosnya, aku ngomong kayak gitu, kak Duita, ya ampun, abis itu, ya terus, abis itu, iya pak, saya mau kasih berkahnya, ini kira-kira bisa gak, dalam hati, gue menggah-menggahan, bisa dikugahfkar, gitu kan, itu, oh iya, gue semengkar, gitu, mereka ngomong, kayak dalam, pakai bahasa balik, gitu kak Duita bayang artinya, kak Yun ngerti? iya, ngerti ya, oke, oke lanjut, lanjut, yang intinya, ini kan kemarin, kenapa harus sekarang, debat ya, gak dikugah, dan akhirnya, sesuai dengan, gak kaudah lengkap, perlu dipanggil kak Duita, disitu aku lagi, gampang kak Duita, bisa, setidaknya, aku bisa berhasil, dan aku bisa melakukan, semua itu, ya ampun, dan, disitu aku evaluasi, oh iya, oke, aku harus lebih keli-kel lagi, ngeliat dia gue, lebih teliti, dan juga, berani memperjuangkan juga ya kak Yun, ya kak Duita, kalau gak dikugah, gue gimana, gue ke sekolah ini, soalnya, dari, ada aku punya, tetangga gitu, dia ternyata, kesulitan juga, untuk, daftar online, gitu kak Duita, jadi, gak kenakan ke rumah, gitu, minta tolong, mbak Yuyun, tolong ben, bantuin, daftarin online, apa, jadi kak Yuyun, yang dimintain tolong ya, iya, iya, ya ampun, ini, gak pernah, itu, kan misalnya, kalau, udah 2 tahun, kayaknya ya kak Duita, ajaran itu, daftarin itu, secara online, yang pakai sistem, jelonasi, gitu, kak Duita, jadi kan, menurut pengalaman, kau malu, itu banyak, ternyata anak-anak, yang gak dapet, sekolah, cuma, gara-gara sistem, gara-gara si ikut, jadi yaudah, aduh, aku jadi kekangga-gatang, kak Kalian, ya ampun, gimana ini, akhirnya ya mbak Yuyun, bisa bantu, gitu, iya, bantu, tetap, kira-kira ada, aku gak bisa, tapi tetap, tak jalanin, gitu kak Duita, dan pada akhirnya bisa, ya lancar, ya, mungkin, yakin aja sih, kak Duita, dan berusaha juga, yang terbaik, yang bisa dilakukan, gitu ya, betul sekali, dan, wah, luar biasa nih, pengalaman kak Yuyun, sederhana, tapi bener-bener hal yang menantang banget, kalau misalnya aku dihadapkan di posisi kak Yuyun, juga, pasti kesulitan, terutama untuk daftarin adik itu ya, dan sekarang kan juga, ribet sekali prosesnya, ya, betul, ya ampun, oke, nah kita sekarang lanjut ya, nah, kadang ada dua tipe, pede nih, percaya diri, ada yang memang dia itu, kurang percaya diri, ada yang, berlebihan malah percaya dirinya nih kak Yuyun, aku mau informasikan teman-teman di rumah nih, jadi, kalau misalnya orang yang kurang percaya diri gitu ya, mungkin dia itu sulit jadinya untuk mengambil resiko, nah, tapi, kebalikan ya, kalau misalnya orang yang terlalu percaya diri nih kak Yuyun, dia tuh menganggap enteng resikonya, jadi sombong, jadi lebih arogan, dan itu juga gak baik, teman-teman baik ya, jadi kalau misalnya orang yang terlalu over ya, confidence gitu ya, dia itu cenderung untuk kayak mengabaikan, mengabaikan, ah udah gitu aja, besok juga bisa, ternyata gak belajar, ternyata gak latihan, nah besok, gak maksimal performnya, terus baru misalnya ketika udah merasa, kecewa, gagal, baru sedih gitu, kan juga sayang, jadi, memang kita perlu memupuk, apa ya, kayak, memupuk hal-hal baik juga dalam diri kita sendiri, jadi jangan juga berlebihan, tapi taulah kapasitas diri gitu gak sih, kayak kita bisa menilai diri sendiri, jadi bisa seimbang lah, betul, bisa seimbang, nah jadi kita bisa kayak, mengetahui ya, apa sih kita kuatnya apa, lemahnya apa gitu, oh ini nih belum kita pernah lakukan, tapi gimana ya caranya untuk melakukan itu dengan baik, jadi ada segi-segi kayak planning juga, strategi juga di dalamnya, sehingga membuat kita untuk bisa mencapai goal, gitu, kalau Kak Yun sendiri nih, pendapatnya gimana, penghalang percaya diri itu apa? Penghalang percaya diri itu takut, takut, terus harus iku gak yakin, jadi janganlah over thinking duluan boleh, over thinking, tapi kita harus mengenamkan diri kita, aku bisa, yakin, semua bisa kerewati, berarti ada kayak misalnya, penanaman ke dalam diri sendiri bahwa, saya bisa gitu, saya bisa, saya bisa, dan saya bisa, dan saya bisa gitu ya, iya, tapi pengen banget, saya bisa itu penting banget di dalam diri itu, kalau gak ada itu, ya gak, gak akan jadi, kumbu gak akan kita tahu pelajaran apa sih, yang bisa kita petik dari kemah, dari evaluasi, evaluasi, betul sekali ya, aku setuju sekali nih sih Kak Yun, mungkin ada pesan-pesan, buat teman-teman yang di rumah mungkin Kak Yun? kalau aku, buat teman-teman baik sekalian, jadi, kita gak perlu risau, tetap jadi diri sendiri, sayangi diri sendiri, syukuri diri sendiri, tetap yakin, apapun itu, itu semua bisa, di dunia ini, gak ada hal yang sulit, seperti, apa, pikiran kita sulit, tapi, jalanin aja, habis itu, kalau udah dijalanin, oh ternyata mudah ya, gitu, yakin aja, kalau Kak Guika, betul sekali, jadi berani mencoba adalah, satu hal yang perlu kita tanamkan dalam diri gitu ya, selagi itu positif teman-teman, dan itu, dampaknya adalah perkembangan dalam diri sendiri, ada pertumbuhan dalam diri sendiri, coba, gitu, kalau misalnya merasa sulit, pasti gitu, tapi, banyak orang yang akan bisa membantu kita, mungkin dari mentor, mungkin dari orang-orang sekitar, mungkin mereka tidak bisa langsung memberikan jawaban, tapi setidaknya mereka bisa memberikan support atau dukungan, dan yang paling penting adalah, teman-teman, kalian perlu percaya terhadap diri kalian sendiri, kalau bukan kalian, siapa lagi? sayangi diri sendiri, dan sayangi diri sendiri, gitu, ada tambahan lagi mungkin Kak Yu Yun? Kak Yu sih, oh ya, sama, kita juga perlu, mungkin Kak Guika, kita perlu terima, ya, seperti yang Kak Guika bilang, terima saran, kritikan dari orang lain, karena, itu membuat kita bisa membangun, jadi diri kita sendiri, jadi, kadang memang saran-saran itu bisa ya, bisa baik gitu, jadi, bisa, gunakanlah saran itu untuk membangun, gitu, menjadi diri yang lebih baik lagi, gak perlu terlalu baper lah, sama aku, setuju banget sih, mungkin awal-awal aja sih, baper, kayak, masa sih gitu, kayak ada denial-nya gitu ya, tapi, itu pasti agak, oke deh, kalau gitu teman baik semuanya, terima kasih banyak ya, sudah menonton video ini, semoga teman-teman, sehat, dan bersemangat, dan juga semoga, tayangan kali ini, bisa membantu teman-teman, untuk menjadi diri sendiri, dan, menjadi lebih percaya diri, saya Duika, saya Yu Yun, sampai jumpa, di episode berikutnya, bye-bye,